Halo Sobat Youtube, apakah Sobat Youtube tahu bahwa sampai hari ini situs SSCSN tidak bisa dibuka? Kira-kira, apakah seleksi WSN tahun ini akan ditunda lagi? Seperti yang kita ketahui pada pertengahan September lalu Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Pan-RB Abdullah Aswar Anas berencana membuka pendaftaran CSN dan registrasi seleksi P3K di awal Oktober tahun ini. Pak Aswar Anas menyatakan, kurang lebih ada sekitar 530 ribu formasi untuk rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini. Dari angka tersebut, kurang lebih 90.690 adalah pegawai P3K di instansi pusat. Sementara kebutuhan P3K untuk daerah, sekitar 439 ribu lebih. Yang terdiri dari 319 ribuan untuk P3K guru dan selebihnya untuk tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan pendaftaran atau registrasi, kita harus mengakses halaman SSCSN, namun hingga detik ini, halaman tersebut tidak bisa dibuka malah muncul peringatan bahwa network error. Mimin serta kawan-kawan Mimin yang lain mencoba ternyata hasilnya tetap sama. Ketika dicek untuk mengakses tempat lain atau website lain, misalkan YouTube ternyata lancar jaya. Cek koneksi internet serta wifi pun, juga aman-aman aja. Kemudian coba-coba cek berita yang ada, ternyata memang semuanya mengalami kendala yang sama yaitu gak bisa akses atau masuk ke website SSCSN. Dari sini kita bisa tahu bahwa, situs atau website SSCSN, sedang mengalami gangguan. Gangguan server seperti ini, biasanya tidak makan waktu yang lama, sehingga kita hanya bisa menunggu sampai waktunya tiba. Terus apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita menyiapkan berkas-berkas yang ada, yang akan kita upload nantinya. Demikian informasi singkat dari kami, mudah-mudahan sobat semua bisa berhasil dan lulus. Selamat menjadi ASN.